Iya lor, baik Di video sebelumnya, di Prolog, saya sudah menjelaskan bahwasannya sebuah Google Drive bisa digunakan untuk mengolah database online Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara membuat sebuah formulir dengan menggunakan Google Drive Simak video saya Kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana membuat form online dengan Google Drive Baik, di sini Anda sudah bisa melihat Dari tahun 2013, saya sudah membuat data prospek online bagi marketing Anda bisa melihat di sini dari 2013, 2014, sampai 2017 Baik, tidak berlama-lama saya akan memulai membuat folder baru Kita klik baru Kemudian folder baru Oke, folder ini kita judul dengan data prospek 2018 Kita klik buat Oke, kita cek Foldernya apakah sudah muncul Oke, di sini foldernya Foldernya sudah ada Kita klik dua kali Nah, folder 2018 ini Masih kosong Kemudian kita buat baru lagi Yaitu kita membuat sebuah formulir Ya, formulir di sini ada Google Dokumen, spreadsheet, Google Slide Kita gisir ke layarnya Akan muncul Google Formulir Kita klik Akan muncul tampilan Sebuah formulir Ya Yang belum ada judulnya Saya bisa lihat di sini Oke Kita beri judul formulirnya Dengan Formulir data prospek Kita tunggu dulu Oke, kita klik lagi Data prospek 2018 Nah, di sini ada deskripsinya Silahkan kalau Anda mengisi dengan deskripsinya Penjelasan mengenai data itu Atau mau dikosongan juga apa-apa Oh ya Saya sudah Membuat Graph Ya, saya sudah membuat graph sebelumnya Apa saja yang akan saya masukkan dalam Formulir ini Yang pertama adalah Tanggal Oke Kita isi dengan Tanggal Oke Tanggal Otomatis nanti Google akan mendeksi Bahwasannya ini adalah Tanggal Oh ya, sebelum kita lanjutkan Jangan lupa Untuk formulir di sini Kita klik saja Dia akan menyelesaikan Dengan yang ada di Header Untuk menambah Baris pertanyaannya Kita klik di sini Ya Klik plus Menambah pertanyaan Oke Menambah pertanyaan Kita lihat Graphnya Isi dengan supervisor Di sini pertanyaannya adalah Supervisor Kita Memakai Pilihan Ganda Ya Kita Pilihan Ganda Di sini ada Saya kasih nama Supervisor yang ada Oke Oh ya, sebelum dimulai lagi Kita kembali ke tanggal Karena ini adalah Pertanyaan yang wajib diisi oleh marketing Maka saya geser Menjadi berwarna Itu wajib diisi Begitu juga dengan supervisor Ini juga wajib Diisi Pertanyaan berikutnya adalah Nama marketing Kita tambahkan lagi Ini akan muncul di sini Di sini kita tulis Mau salesman Atau marketing Silahkan Dan di sini saya pilih Pilihan Ganda Oke Saya akan isi dengan marketing Yang ada Seperti ini Tinggal kita klik saja Di sini Dia akan menambah Kemudian Tambah Nah Anda juga bisa menambahkan Satu baris kosong Jika nanti ada Marketing baru Tapi kita belum sempat input Maka kita tambahkan yang lain Jika nanti ada Marketing Yang baru Ini juga wajib diisi Oke Sampai di sini Form ini kita bisa lihat hasilnya Ya Yaitu dengan mengklik Pratinjau Oke Kita lihat Bentuk dari formulirnya Seperti formulirnya Untuk tanggal Kita bisa klik Ya di sini Bisa kita isi manual Atau klik di panah Kita pilih Tanggalnya Terus professor Bisa kita pilih juga Salesman juga bisa kita pilih Atau yang lainnya Kita isi dengan Cara manual Oke Sampai di sini Sudah paham ya Oke Akan saya lanjutkan lagi Di draft saya Yang berikutnya adalah Aktivity Atau aktivitas dari Marketing Baik kita Tambahkan lagi pertanyaan Di sini Aktivity Kita pilih Pilihan ganda Sudah sini Yang pertama adalah Survey Survey Kemudian Unpacing Tambahkan lagi Di sini ada Open Table Open Table Pameran Kemudian Flyering Flyering Iklan Surat Kabar Tambahkan lagi Internet Referensi Internet Warensi Tambahkan lagi Walk in Surum event Walk in Surum event Dan ditambahkan lagi Dengan Surat Penawaran Data Customer Lama Surat Penawaran Surat Penawaran Data Customer Lama Kemudian Data Data Pengkel Nah Karena Aktivity Ini Merupakan Sudah ditentukan Perusahaan Hasil Dari Pembicaraan Dengan Marketing Apa Saja Bisa Saja Ini Tidak Belian Ganda Tetapi Kita Masukkan Ketarik Ketarik Turun Dan Ini Wajib Diisi Oleh Marketing Hasilnya Akan Seperti Ini Oke Kita Turunkan Nah Untuk Aktivity Hasilnya Akan Seperti Ini Tarik Turun Nah Tinggal Diklik Salah Satu Dipilih Ya Seperti Itu Oke Kita Lanjutkan Lagi Dengan Nama Segmentasi Atau Nama Tempat Untuk Ber Aktifitas Kita Post Lagi Kita Ketik Segmentasi Untuk Segmentasi Ini Bisa Menyesuaikan Di tempat Anda Karena Ini Jogja Dan Ini Adalah Tempat Tempat Yang Sering Di Pergunakan Untuk Pameran Oleh Marketing Kalau Tempat Anda Tersilakan Untuk Mengisi Sesuai Dengan Lokasi Yang Sering Dipakai Untuk Pameran Oke Oke Kita Lanjutkan Setelah Malibu Romol Sudah Ramai Ramai Kemudian Ada Giant Oke 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 Untuk Yang lainnya Bisa Anda Tambahkan Tapi Saya Pilih Ini Memakai Belian Ganda Karena Jika ada Tempat Yang Baru Untuk Dan Belum Ada Disini Bisa Diisikan Nanti Di Tambahan Opsi Wajib Diisi Oke Untuk Pertanyaan Berikutnya Data Customer Oke Karena Ini Sudah Panjang Kalau Anda Lihat Disini Kita Lihat Disini Ini Pertanyaan Sudah Cukup Panjang Maka Harus Saya Potong Agar Tidak Terlalu Membuat Apa Ya Kalau Marketing Itu Mengisi Dengan Android Tidak Terlalu Panjang Maka Ini Saya Potong Saya Klik Disini Kemudian Saya Akan Membuat Bagian Data Customer Ini Bagian 2 Oke Data Customer Oke Data Customer Data Customer Ini Pertanyaannya Adalah Customer Nama Customer Bisa Nama Customer Atau Customer Saja Kemudian Kita Tambahkan Lagi Dengan Alamat Alamat Biasanya Google Drive Akan Langsung Deteksi Kalau Alamat Itu Perlu Kolom Yang Panjang Paragraf Dia Otomatis Akan Deteksi Kita Tambah Lagi Dengan Nomor Telepon Telepon Oke Atau Nomor HP Tambahkan Lagi Dengan Pekerjaan Untuk Pekerjaan Saya Memilih Pilihan Ganda Karena Nanti Bisa Diisi Dengan Jika Ada Suatu Pekerjaan Tidak Ada Di Pilihan Ini Yang Saya Masukkan Di Sini Adalah Yang Sudah Sering Dipakai Oleh Marketing Oke Petaka Tambah Lain Wajib Diisi Juga Kemudian Kita Potong Lagi Karena Untuk Data Ini Harus Kita Pisah Kita Potong Lagi Isi Model Google Drive Anda Tidak Perlu Mengklik Save Atau Ctrl S Karena Disini Sudah Secara Otomatis Akan Tersimpan Dianalisa Data Analisa Data Analisa Data Oke Disini Kita Pilih Pertanyaannya Status Ini Maksudnya Adalah Karena Sudah Pasti Saya Pilih Yang Tarik Turun Saja Yaitu Prospek Hot Prospek Kemudian SBK DO Dan Luz Oke, ini pertanyaan juga wajib Diisi oleh marketing Dan untuk financing-nya Kita tambahkan lagi Financing-nya disini kita bisa isi Cash Credit Cash tempo Ini pertanyaan juga wajib juga Yang harus diisi oleh marketing Kemudian tipe Tipe saya akan bahas singkat saja Anda bisa mengisi secara detail Apa saja tipe yang mau dimasukkan Atau data yang mau dimasukkan Kalau disini saya hanya singkat saja Akan bisa lebih cepat Memberikan berbagai imunnya kepada Anda Oke, tambah lagi Transmisi Transmisi disini ada Manual Manual Metik Sesi dengan tarik turun Wajib diisi Terakhir Keterangan Untuk keterangan ini berupa paragraf dan wajib diisi Oke, sampai disini kita sudah selesai membuat form-nya Kalau Anda ingin mempermanis form-nya Kita klik palette Palette warna Kita bisa pilih warna yang kita inginkan Atau kita ingin memberi gambar di atasnya Google Drive sendiri sudah menyediakan beberapa image yang bisa Anda pilih untuk memberikan menjadi header Yang ada di sini Oke Karena jaringan wifi-nya kurang lancar Tidak bisa muncul Saya pilih untuk upload foto Saya pilih foto Saya pilih foto milik saya sendiri Oke, dia ada di picture Di kia Oke, saya akan memilih yang all new Ini saja Sorento Oke Dia sudah mengupload Jadi Anda bisa mempermanis tampilan dari form ini Dengan mengupload foto Atau mengganti warna Atau mengganti tema header-nya Dengan yang sudah disediakan oleh Google Drive Oke Kita tunggu dulu Nah, jika foto itu sudah ter-upload Kita harus memangkas gambarnya Agar sesuai dengan Yang kita butuhkan nanti Oke, sekian saja Nah Karena wifi-nya kurang lancar Maka agak lambat Nantinya Anda akan bisa melihat Bahwasannya Header ini sudah berubah Dan warnanya Dan warnanya menyesuaikan dari Basic warna dari header sebut Kemudian kita ingin melihat hasilnya Berhati-hati Oke Form sudah selesai Nah, itu tadi Berbagian dari saya Bagaimana membuat Formuler Dari Google Drive Semoga bermanfaat Oh ya Dan di video nanti Dan berikutnya Saya akan jelaskan Bagaimana cara kita Menawarkan antara Formuler dengan Sprisit Sehingga bisa Diminatkan Jika Anda suka Dengan video saya Silahkan like Dan komen Subscribe Agar Anda bisa menawarkan Video-video saya Yang baru menanggung Dan menanggung Mereka akan menanggung Dan menanggung Dan menanggung Oke Oke Ciao